Pemerintah Kota Palembang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang serta Perum Bulog menggelar pasar murah bagi masyarakat Kota Palembang bertempat di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Pasar murah dibuka wakil wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Dalam kesempatan ini Fitrianti Agustinda mengatakan pasar murah ini harga sembako yang dijual jauh lebih murah ketimbang harga di pasar yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu Selain menjual seribu paket sembako seharga Rp50.000 per paket disediakan daging beku dari Bulog yang dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Direncanakan kegiatan pasar murah ini akan digelar setiap Jumat selama bulan Ramadan di lokasi yang sama. Kalau paket sembakonya memang kita siapkan sekitar seribu ya seribu dan kita jual juga daging ya bu ya tadinya kita juga mau jual bawang putih ya tapi karena stok bawang putih kita memang sedang habis terpaksa kita tidak bisa jualan. Sementara itu salah satu warga Vera mengatakan jika harga di pasar murah ini cukup terjangkau dan membantu diharapkan kegiatan ini dapat diselenggarakan setiap bulan Ramadan di Kota Palembang. Tim Liputan Sriwijaya TV